Tujuh hari jelang lebaran 2024, ribuan pemudik kembali diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit, tujuan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hari ini, dua buah kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kedua kapal milik PT. DLU dan PT. Pelni mengangkut sebanyak 1.977 penumpang yang didominasi pemudik tujuan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Sejak H-15 selebaran, ada sekitar 4.000 pemudik yang diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit. Jumlah itu masih sekitar 40% dari total pemudik yang akan diberangkatkan. Kapal angkutan lebaran dari Pelabuhan Sampit masih menyisakan 5 keberangkatan kapal ke Pulau Jawa. Puncak arus mudik di Pelabuhan Sampit sendiri diperkirakan akan terjadi H-2 lebaran. Dan masih ada beberapa kapal keberangkatan, sekitar kapal dan malaut utama berjumlah 3 kapal, dan kapal PMI berjumlah 2 kapal. Jadi masih ada sekitar 5 kapal, HAM-1, masih ada kapal penumpang untuk melayani rute Semarang dan sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.